Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang Dibusa Tutorial Design Gratis Access Studio.org Kita lanjutkan pengaturan halaman di sini Saya sudah mempunyai index, dan indexnya seperti ini Dan jika di preview di web browser, hasilnya akan semacam ini Dan Anda bisa mengaturnya dengan CSS Saya sudah membuat link CSS di sini Dan saya akan buka style.css Dan di sini yang pertama saya lakukan adalah memberikan body Dan mungkin background Dan di background saya memberikan ini Mungkin semacam ini Dan saya simpan, lalu saya reload Maka saya mempunyai warna semacam ini Jika Anda memberikan mungkin Simpan dan reload Maka akan berubah warnanya Dan mungkin saya akan menggunakan ini Lalu di index.tml Saya memberikan header Oke, saya mempunyai header Dan di sini Oke, di header saya mempunyai tag header Dan di sini saya tinggal menuliskan header Dan di header saya memberikan font Fontnya mungkin 34 Pixel Mungkin verdana Dan mungkin bold Saya simpan, saya reload Maka otomatis di header saya mempunyai seperti ini Oke, mungkin 30 Di header, semua header Saya akan mendapatkan besar semacam ini Dan di sini Saya ingin memformat bahwa header yang atas Itu hanya Hanya itu yang besarnya 30 pixel Dan header yang bawah Saya tidak akan menaturnya sebagai itu Dan saya menuju ke index Dan di sini saya mempunyai header juga Oke, saya mempunyai header juga Dan di header di sini Saya memberikan Oke, saya menambahkan body Seperti ini Body Spasi header Jika saya memberikan seperti ini Maka Atau Oke Saya memberikan CSS3 Saat saya memberikan body Yang kemarin Di CSS kemarin Saya sudah memberitahukan bahwa Header adalah Child Anak dari body Saat saya menemukan header Yang berada di sini Tepat di dalam Body Maka dia akan Diberikan seperti ini Oke Anda juga bisa mengerintahkan Untuk warna Dan mungkin Warnanya adalah Blue Dan jika disimpan Reload Saya sudah mempunyai Biru Oke Kita lanjutkan untuk Mengatur Nav Di sini Saya mempunyai Nav Dan mungkin Saya tinggal Memberikan Nav Mungkin Di nav Saya memberikan Mungkin Color Orange Mungkin Orange Oke Jika saya memberikan seperti ini Saya simpan dan reload Saya sudah mempunyai Orange Lalu Tag Decor Decor Non Non Jika saya memberikan seperti ini Saya simpan Oke Saya harusnya Memerintahkan di Li Oke Di sini Dan Saya memberikan Atau mungkin Seperti ini Oke Jika saya simpan Jika saya simpan Sekarang saya sudah Tidak mempunyai Dekorasi Dekorasi Oke Salah Saya memberikan UL Jika saya memberikan seperti ini Oke Saya sudah mempunyai Orange Dan Tag Dekorasinya Masih Seperti ini Oke Dan Saya memberikan Display Display Inline Block Oke Saya tambahkan Seperti itu Dan Sekarang Saya sudah mempunyai Sesuatu yang berbeda Seperti itu Dan Mungkin Font Font Bold 16px Dan Georgia Oke Mungkin semacam ini Dan Saya simpan Saya reload Saya sudah mempunyai Georgia Dan Oke Mungkin Warnanya Oke Mungkin semacam ini Simpan Oke Saya mempunyai Warna semacam ini Dan Atau mungkin 99 A Oke Atau AA Oke Seperti itu Mungkin Dan Saya bisa memberikan Padding Dan Di padding Mungkin Saya memberikan 6px Saja Lalu Jika Anda Simpan Dan Reload Maka Sudah mempunyai Seperti ini Dan mungkin Saya Perbesar sedikit 18 Mungkin Dan Disini Saya memberikan Background Background Dan Di background Saya memberikan Mungkin Agak gelap Mungkin 555 Saya Simpan Dan Reload Oke Saya sudah mempunyai Navigasi Dan Saya akan Mengaturnya Yang lainnya Di video selanjutnya Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam Saya akan Dan Mari Pak